Pemirsa Kerajaan Arab Saudi resmi kembali membuka pelaksanaan ibadah umroh bagi jamaah asal Indonesia. Putusan itu diambil setelah Kerajaan Arab Saudi melihat perkembangan COVID-19 yang mulai terkendali di Indonesia. Kepasian itu disampaikan Kerajaan Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia melalui nota diplomatik kerutaan besar Arab di Jakarta pada 8 Oktober 2021. Saat ini pemerintah Indonesia tengah berkoordinasi dengan pemerintah Saudi terkait dengan syarat masuknya jamaah asal Indonesia termasuk dalam hal vaksinasi. Bagi jamaah yang tidak memenuhi standar kesehatan, pemerintah Arab sedang mempertimbangkan untuk menerapkan protokol masa karantina selama 5 hari. Selain itu, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan terus berkoordinasi untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2021 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia. Komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jamaah umrah Indonesia untuk melakukan ibadah umrah. Teman-teman, di dalam nota diplomatik tersebut juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah. Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama lima hari bagi para jamaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Pemerintah Arab Saudi secara resmi telah memperbolehkan kembali jamaah Indonesia untuk menjalani ibadah umrah di Tanah Suci. Tentu hal ini menjadi berita gembira bagi jutaan warga Indonesia yang beragama Islam yang selama ini menanti-nanti untuk bisa kembali menjalani ibadah umrah. Dan pemirsa untuk memperbincangkan hal ini, kini kita telah bergabung bersama dengan Pak Baluki Ahmad, Ketua Harian Forum Silatur Rahmi, Asosiasi Travel Haji dan Umrah. Halo Pak Baluki, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Baluki, ini Arab Saudi sudah mengizinkan kembali jamaah Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah. Bagaimana Anda melihat berita ini? Tentunya berita yang kami tunggu-tunggu secara luar, luar muslim di Indonesia dan kami sebagai pelaku penyelenggara baik umrah dan haji, kami melalui F1 dan beberapa asosiasi yang lain sudah menunggu berapa lama karena kami sudah diam, berdiam diri karena memang COVID-19. Sudah dua periode, dua tahun, ya jadi kalau kemarin ada berita yang disampaikan oleh Ibu Kemenu itu sangat luar biasa. Kami bersyukur kepada Allah SWT, akhirnya pemerintah Saudi juga sudah merubah dari nota merah menjadi, diterimanya kita insya Allah akan bisa berumrah ke Anas Suci Muka dan Madinah. Ya Pak Baluki, apakah sejauh ini sudah ada informasi langsung dari pemerintah ke Forum 1 terkait dengan kebijakan ini? Kami baru menerima berita secara umum saja, Mbak, ya termasuk yang dari Kemenu. Dan kami juga sambut gembira, begitu cepat Pak Dirjen PHU, Prof. Hilman Latif, sudah bertemu dengan Duta Besar. Tentunya kami berharap ada tindak lanjut yang lebih bisa bagaimana secara teknis keberakatan kami ke Saudara Bia, karena sampai hari ini kami masih menerima berita-berita tidak kejelasannya apakah vaksin yang sudah kami terima, yang sudah kami di Indonesia ini bisa diterima di Saudi tanpa ada boster atau harus boster. Ya seperti kami yang sudah kami terima hampir secara seluruhan bahwa Indonesia menerima vaksin Sinovac, sedangkan Saudi menerima vaksin-vaksin yang lain. Nah itulah kejelasan-kejelasan itu yang mesti kami tunggu dari pemerintah Indonesia, sehingga nanti keberangkatan para calon jamaah tidak lagi direpotkan dengan kondisi aturan-aturan vaksin atau aturan yang lainnya. Artinya dari forum sendiri menunggu kepastian terkait dengan teknis bagaimana keberangkatan di sana. Nah Pak Baluki, apakah Anda yakin terhadap kebijakan ini karena takutnya nanti ada perubahan seperti itu? Apakah Anda ada kekhawatiran terkait dengan perubahan kebijakan? Tentunya karena ini sudah disampaikan oleh pihak resmi dari Kemenlu, khususnya Ibu Kemenlu, dan beberapa pihak kementerian yang sudah diikuti oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Sehingga saluran yang kami dengar, saluran yang kami terima adalah saluran resmi yang tidak mungkin kalau Ibu Menteri Kemenlu sendiri menyampaikan itu jelohok. Tentu mesti dari pemerintah Saudi yang disampaikan melalui Kemenlu, dan melalui Ketertan Besar Arab Saudi yang ada di Jakarta. Jadi insya Allah ini berita yang kami tunggu adalah berita yang benar. Baik. Kita tahu bahwa ada dinamika selama pandemi ini. Sempat ada tersebar kabar lampu hijau untuk berangkat, namun kemudian dibatalkan kembali dari pihak Arab Saudi seperti itu. Nah, apakah dari forum sendiri melihat untuk animum masyarakat Indonesia masih tinggi untuk pergi umroh? Pak Baluki. Ya, oleh karena itu kami kemarin juga bertemu dengan kawan-kawan asosiasi yang bergabung di forum FF1. Ada berkinginan untuk, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga kami ingin ketemu dengan Dubu secara langsung, juga berkinginan untuk berangkat ke Saudi Advance lebih dahulu, untuk mencari informasi yang lebih detail agar nanti pada gilirannya masyarakat tidak dibang atas pergerakan perjalanan umroh ke depan. Jadi, insya Allah kawan-kawan dari pihak semua asosiasi dan melalui FF1 akan menuju Arab Saudi dalam rangka penjajagan atas aturan-aturan yang timbul nanti. Ya, Pak Baluki, Anda berencana untuk pergi duluan karena untuk memastikan apa saja yang dibutuhkan, informasi apa yang paling penting. Nah, selain masalah vaksinasi tadi yang Anda sempat sebutkan, apalagi yang memang harus diperhatikan menurut Anda untuk menjalani ibadah umroh selama pandemi ini? Ya, antara lain kan yang paling tersoroti adalah kesehatan. Di samping memang kita juga terkendala kepada hal-hal yang beban biaya cukup tinggi. Karena pada saat yang tertunda dua tahun yang lalu, yang diperkirakan hampir 60 ribu jamaah selalu catatan Kementerian Agama, ini kan situasi yang awal yang tentunya secara harga tidak akan semahal nanti ke depan. Karena aturan-aturan di Saudi juga dengan ketatnya protokol COVID-19, transportasi dibatasi isinya, hotel harus ditempati dengan hotel-hotel bintang 5, tidak bisa bintang 3 atau bintang 4. Itu yang juga menjadikan kos tinggi, sehingga apakah jamaah kemarin yang tertunda keberangkatannya akan bisa menyesuaikan atau tidak. Ini yang kita lagi rumuskan dengan pihak Kementerian Agama, bagaimana supaya masyarakat juga tidak terbebani berat, juga kita sebagai penyelenggara juga bisa melaksanakan dengan baik. Saya kira itu di samping hal-hal nanti yang nanti kita tunggu lebih lanjut, secara detil, aturan-aturannya akan diterapkan oleh pemerintah Saudi. Tadi adanya nanti penempatan berapa hari, juga mungkin nanti pulang pemerintah Indonesia akan menempatkan kita, bahwa kedatangannya akan diisolasi dulu sekian hari. Ini juga sebuah persoalan yang menjadikan kita harus menyelesaikannya dengan cara yang baik, karena jamaah sendiri apakah begitu datang umroh sekian lama, harus lima hari di tanah air juga diisolasi lagi. Nah ini kan juga tidak mudah, waktu sudah cukup panjang dalam perjalanan, ditambah lagi nanti tidak harus langsung kembali ke rumahnya masing-masing. Ini yang kita meminta kepada pemerintah dalam kebijakan, karena kepulangan jamaah itu kan sudah nanti di sana di PCR lagi, dinyatakan sudah clear, tapi kan kita di sini juga mempunyai aturan yang memang harus waspada terhadap para masyarakat warganya yang berpergian ke luar negeri dimanapun perjalanannya. Baik, terakhir Pak Baluki, selain daripada kepastian terkait dengan kebijakan seperti apa teknisnya nanti, baik itu akan berangkat ataupun pulang, apa yang Anda harapkan dari pemerintah kita menjelang dibukanya kembali untuk ibadah umroh dari masyarakat Indonesia? Ya, tentunya kami tetap meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Agama agar mengawal perjalanan umroh ini sehingga kami selaku penelenggara dan masyarakat yang akan berangkat tidak disulitkan oleh aturan-aturan yang seyogianya tidak menjadikan aturan yang terlalu membahayakan. Jadi, kalau memang nanti datang itu cukup, kondisinya bisa dikontrol dengan PCR dan diberlakukan PCR secara cepat, maka sehingga orang itu tidak harus tinggal di satu tempat yang ditentukan oleh pemerintah sekian hari yang menjadi kesulitan masyarakat. Hampir-hampir para penelenggara mengkhawatirkan soal itu. Bukan kami tidak menerima, tapi kami merasakan bahwa para jamaah itu sendiri sudah dipersiapkan dalam kepulangannya, sudah di PCR di tempatnya di Saudi, dan sampai di tanah air, tentunya ingin tidak harus menjadikan sebuah sulit, menjadikan sebuah persoalan tersendiri. Jadi, kira-kira kami meminta kepada pemerintah agar penyesuaian-penyesuaian terhadap aturan tidak menjadikan kerepotan para jamaah itu sendiri. Baik. Pak Baluki, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Sehat selalu, Pak Baluki. Selamat sore. Baik, terima kasih.